Ahibatifillah, Rahimakumullah, teman-teman. Hayakumullah, Jami'an. Kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan itu? Orang banyak menafsirkan macam-macam tentang kemerdekaan. Di antaranya, kalau kita merasakan hari kemerdekaan di negara kita, orang pasti akan mengatakan, merdeka itu adalah ketika kita terlepas dari jajahan para penjajah. Padahal, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita bebas dan merdeka dari jajahan hawa nafsu kita. Karena ini perjuangan terbesar dan terberat. Kita terbebas dan merdeka dari jajahan hawa nafsu kita ataupun bisikan-bisikan dan gangguan setan-setan. Teman-teman, Rahimakumullah, maka untuk merdeka di dunia ini, yang nanti berlanjut kemerdekaannya di akhirat adalah kita harus berusaha melawan hawa nafsu, melawan iblis dan setan-setan. Dan Allah memberikan jalan atau solusi agar kita mudah mendapatkan kemerdekaan. Bagaimana caranya? Dengan berusaha mengilmui agama Islam yang benar agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Kata Allah Azawajal ingat, Siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kemerdekaan yang sebenarnya, yang sangat besar. Maka, untuk merdeka, lawan hawa nafsu, tundukkan diri kita agar selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan agama Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, tetap istiqamah di atas kebenaran, istiqamah untuk talabul ilmi, istiqamah untuk beramal salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.